Prabowo, Gibran, dan seluruh koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Kami akan menjadi presiden, wakil presiden, dan pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan Prabowo Subianto yang ingin merangkul semua kekuatan disampaikan setelah elektabilitasnya unggul dibandingkan dengan dua kompetitor lainnya di Pilpres 2024 versi hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei. Namun sejumlah partai politik yang mengusung Anies Muhaymin dan Ganjar Mahfud belum antusias menanggapi meski tidak menutup peluang untuk bergabung. Wakil Ketua Umum PKB Sekaligus Asisten Pelatih Timnas Amin, Jazilul Fawait, menyatakan belum berfikir sejauh itu. Pihaknya masih ingin fokus berjuang melawan dugaan kecurangan di pemilu 2024. Quick count sebagai produk ilmiah silahkan, tapi tim Amin akan mengumumkan pada saatnya hasil tabulasi. Sekaligus kami juga akan melakukan komunikasi. Karena apa? Karena hasil dari yang ada ini, menurut tim hukum kami ada masalah-masalah yang harus juga diungkap. Jadi jangan sampai, saya sampaikan kepada para pejuang perubahan, jangan sampai quick count itu merubah psikologi kita untuk menang. Itu satu. Sebelum kita bicara soal koalisi. Terima kasih Pak F. PKB akan mentradisikan untuk menjadi bagian yang kritis kepada pemerintah. Sementara itu, Sekjem PDIP Sekaligus Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto menegaskan, PDIP siap menjadi oposisi pemerintah di periode mendatang. Hasto menyebut partainya memiliki pengalaman panjang sebagai oposisi yang diusai pemilu 2004 dan 2009, diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDIP perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya, ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif, untuk kemajuan, didukung. Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah disitu menyampingkan suatu sikapnya. Nah terhadap sikap-sikap politik itu tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara. Sejumlah pengalaman menilai upaya orang kulawan politik yang dilakukan Prabowo Gibran memperlihatkan kecenderungan untuk menutupi kekurangan dari klaim kemenangan mereka. Meski berpeluang menang satu putaran, masih ada celah dari sentimen negatif yang terus bermunculan. Di antaranya pencalonan Gibran berdasarkan keputusan NK yang kontroversial serta dugaan kecurangan pemilu karena intervensi kekuasaan. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!